Baik Pemerintah, kita akan mendapatkan informasi terbaru saat ini dengan Kapolda Sumatera Parat yaitu Irjen Paul Suharyono. Selamat malam Pak Suharyono. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suharyono bisa diberikan informasi kepada kami, kepada masyarakat juga bagaimana proses pencarian hingga saat ini Pak. Apakah kemudian masih berlanjut? Baik, terima kasih. Baik, masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan juga masyarakat Indonesia kami menyampaikan informasi, kami saat ini berada di Posko Batu Palano bahwa diinformasikan sejak adanya erupsi itu dideteksi ada 75 pendaki di Gunung Marapi itu ada tiga wilayah sebenarnya ada Bukit Tinggi, wilayah tanah datar, wilayah agam, padang panjang dan sekitarnya. Ketinggian gunung ini tidak kurang dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Ini memang sering terjadi erupsi dan sebenarnya secara early warning dari BMKG juga sudah menyampaikan adanya pelarangan untuk menaiki gunung ini karena memang diduga atau diprediksi akan ada kerawanannya. Tetapi ini sebenarnya 75 pendaki ini adalah kelompok-kelompok yang ingin berkreasi di malam Sabtu, malam Minggu seperti itu. Jadi tidak terlalu terdeteksi kelompok ini tetapi baru diketahui setelah adanya erupsi di pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 14.52 waktu Indonesia bagian darat terjadi erupsi pertama dan di antara 75 pendaki ini sebagian bisa menyelamatkan diri. Yang berhasil selamat adalah 52 pendaki, sementara yang 23 yang lain terjebak di lereng gunung dan bahkan ada yang jaraknya hampir 200 meter dari lokasi yang benar-benar dilarang. Akhirnya kami tentunya langkah yang sudah diambil sampai detik ini tidak kurang dari 350 personil gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dari Pempro, Pemkot termasuk dari masyarakat setempat dan relawan sudah kami koordinir tidak kurang dari 32 tim yang sudah dibentuk akhirnya kami bisa mengevakuasi setidak-tidaknya dari kemarin 5 dan hari ini insya Allah sudah 8 turun dan masih ada 10 yang masih tersisa di atas dan bisa diprediksikan bahwa 23 pendaki ini dalam keadaan meninggal dunia. Akan tetapi kami tetap mengikuti perkembangannya karena tim ini juga masih berupaya semaksimal mungkin agar mulai dari kemarin, tadi malam, pagi tadi sampai sore hari ini ini juga baru saja turun hujan deras, baru saja selesai akan tetapi tim tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengevakuasi secara keseluruhan dan dilaporkan, diinformasikan juga bahwa 8 jenazah sore hari ini sudah berhasil dievakuasi dan sampai saat ini sedang berjalanan menuju ke rumah sakit untuk kemudian tim DVI dari Polda juga sudah turun untuk mendeteksi dan ingin melihat bagaimana kondisi termasuk mencari identitas dari para korban. Demikian Ibu. Pak Kapolda, jadi total ada berapa lagi kah yang masih dalam proses pencarian Pak dan kendala apa yang sejauh ini ditemui oleh seluruh tim? Alhamdulillah sampai saat ini seluruhnya sudah terdeteksi karena keberadaannya itu berkelompok mereka jadi seluruhnya dari 23, dari kemarin yang 5 sampai yang sekarang 18 itu semuanya sudah berada di suatu tempat tertentu tinggal kita berupaya bagaimana proses evakuasi untuk turun karena ini memerlukan waktu 4 sampai 5 jam kalau turun lebih sulit karena kondisinya memang cadas dan juga lereng-lereng yang curam apalagi cuaca buruk sehingga sampai saat ini kami upayakan 18 ini sudah bisa turun semua sudah kami turun bisa kami turunkan semua tapi ternyata sampai pukul 18.00 tadi baru 8 yang berhasil kami turunkan masih ada 10 lagi yang sudah ada di tempat tertentu tinggal proses evakuasi untuk turun kami tetap berupaya kalau bisa malam ini malam ini kalau melihat situasi dan kondisi cuaca ya bisa jadi sampai besok pagi sebenarnya kalau dari sisi early warning sudah tadi saya sampaikan dari semua pihak termasuk aparat kepolisian juga kalau melihat kondisi saat ini cuaca yang begitu kurang memungkinkan untuk para pendaki harusnya para pendaki juga kami mohonkan dari awal untuk tidak melakukan pendakian itu termasuk dari BMKG juga sudah ada larangan untuk mereka sampai ke ketinggian tertentu tetapi sementara ini mungkin ada underestimate karena kalau bukan letusan tapi hanya letupan itu tidak terlalu berakibat seperti yang terjadi pada hari minggu kemarin sudah kita sampaikan juga akan tetapi ternyata masih ada beberapa pendaki yang masih melakukan aktivitas itu dengan alasan mereka ingin mengambil waktu liburan hari sabtu dan hari minggu demikian bye